Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin Olahan dari tepung terigu Kita jadikan kue yang super gampang Banget, cukup diaduk aja Langsung jadi, dan untuk rasanya Dijamin super enak banget Resep anti gagal, cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack box ataupun Suguhkan bersama keluarga tercinta, bikinnya mudah Rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat, siapkan wadah Masukkan 1 2 per 3 gelas Atau 200 gram tepung terigu Pro sedang, untuk 1 gelasnya Penuh ya, dan untuk yang 2 per 3 gelas, batasnya seperti ini Jadi gak penuh Masukkan 1 gelas Atau 110 gram Tepung tapioca atau tepung sagu Masukkan 1 gelas Atau 180 gram Gula pasir, untuk 1 gelasnya tidak terlalu penuh Tambahkan setengah sendok teh Garam halus Kemudian semua bahan keringnya kita aduk-aduk Disini saya mengaduknya menggunakan whisker Pastikan semua bahan keringnya tercampur rata ya Setelah bahan keringnya sudah tercampur rata Lanjut kita siapkan 3 gelas belimbing Atau 750 ml santan kekentalan sedang Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan Penuh Gelas ketiga santan Penuh Kemudian lanjut ya Saya tes ini bertujuan Biar warna hijaunya cantik Tidak terlalu ngejreng Lanjut kita aduk-aduk Hingga adunan pandannya tercampur rata Di tahap ini Untuk tingkat kecerahan warna adunan Sesuai selera Oke teman-teman Adunan sudah tercampur rata Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Untuk loyangnya ini Sudah saya olesin dengan minyak goreng Tipis-tipis Kemudian saya alasin dengan plastik Atau boleh juga dengan daun pisang Langsung aja adunan pandannya Kita masukkan ke dalam loyang Sambil disaring Biar hasilnya halus Tidak digumpal atau mengerindil Oke adunan sudah siap dikukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan Hingga mendidih Di tahap ini sebaiknya Tutup kukusan dilapisi dengan kain serbet Biar uap airnya tidak menetes di atas kuenya Kita kukus adunan Hingga matang selama 40 menit Untuk apinya gunakan Api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Biar matang kuenya benar-benar merata Dan untuk permukanya mulus ya Tidak bergelombang Setelah 40 menit kita kukus Kuenya sudah matang Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue ongol-ongol terigunya Di suhu ruang Hingga dingin Selanjutnya kita bikin topping Atau baluran Disini saya sudah siapkan Setengah butir kelapa parut Kemudian kita tambahkan Setengah sendok teh garam halus Kemudian kita aduk-aduk Hingga garam halus Dan kelapa parutnya tercampur rata Di tahap ini boleh diicip-icip Kalau dirasa kurang asin Boleh ditambahkan sedikit garam Jadi sesuai selera Biar wangi Tambahkan 2 lembar daun pandan Yang sudah dipotong-potong Oke kelapa parutnya Siap dikukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan Hingga mendidih Tujuan kita kukus Kelapa parutnya Biar lebih awet Nggak cepat basi Apalagi kalau teman-teman Bikin buah jualan Kita kukus kelapa parutnya Selama 10 menit ya Setelah 10 menit kita kukus Sekarang kita angkat Kita biarkan dulu Kelapa parutnya Di suhu ruang Hingga dingin Lanjut teman-teman Setelah kue ongol terigunya dingin Langsung aja kita keluarkan Dari loyang Bagian pinggirnya Kita sisir Menggunakan sepatula tipis Kemudian kita beri alas Lalu loyangnya kita balik Di tahap ini Kalau teman-teman Oles rata loyangnya Dengan minyak goreng Kemudian loyangnya Kita alasin dengan plastik Atau daun pisang Ini mudah banget ya Kita keluarkan kuenya Nah hasilnya seperti ini Langsung aja kita potong Untuk pisaunya Jangan lupa dilapisin Dengan plastik Biar gak lengket Disini untuk kuenya Kita potong menjadi 4 bagian Kemudian kita potong lagi Kecil-kecil Di tahap ini Untuk besar-kecil potongannya Sesuai selera Oh ya teman-teman Sambil nonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan Subscribe dan aktifin juga Itulah loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua Diberikan kesehatan Dan dimurangkan rezekinya Amin ya robbal alamin Setelah kuenya Kita potong-potong Sekarang langsung aja Kita kasih topping Atau baluran Untuk hasilnya seperti ini teman-teman Matangnya benar-benar merata ya Untuk kue yang satu ini Kalaupun dimakan langsung Rasanya juga enak ya Cuman kalau kita Tamakan topping Rasanya makin enak banget Nah langsung aja Kita balurkan Atau kita kasih topping Dengan kelapa parut Yang udah dingin Di tahap ini Kalau teman-teman Bikin buah jualan Setelah kita balurkan Dengan kelapa parut Kita kemas ke dalam Plastik Mika Untuk satu potong kue ini Bisa dijual di harga seribuan Atau disesuaikan aja Dengan bahan-bahan Yang dipakai di rumah Oke teman-teman Kue ongol-ongol terigunya Udah jadi ya Sekarang kita cobain Untuk hasilnya Seperti ini kelihatan Warnanya cantik banget Menarik kalau teman-teman Bikin buah jualan Untuk tekstur kue yang ini Lembut dan ada kenyalnya Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut Ada kenyalnya Manisnya pas Guri Rekomedi buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih udah nonton videonya Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton videonya